Manitou, the Garden of Gods, adalah salah satu lokasi yang paling banyak dikunjungi di Colorado. Letaknya sekitar 2 jam berkendara dari ibu kota Denver. Kawasan Manitou semakin terkenal pada era kejadian pencarian emas di Colorado sekitar tahun 1850-an. Tahun 1879, seorang usahaan sukses, Charles Elliot Perkins, membeli sekitar 97 hektare kawasan ini. Semula ingin dijadikan rumah liburan musim panasnya. Tapi kemudian dibatalkan dan justru dijadikan lokasi terbuka untuk umum. Dia terus menambah luas lahannya hingga hampir 200 hektare. Dua tahun setelah meninggalnya Charles Perkins, tahun 1909, ahli warisnya menghibahkan seluruh lahan ke kota Colorado Springs. Dengan keinginan agar lokasi ini dibuka untuk umum. Ada bagian lain yang dimiliki seorang fotografer, Paul Gerky, sejak tahun 1890. Pada lahan itu ada hal unik berupa batu gantung. Dan batu ini terbentuk sekitar 300 tahun yang lalu. Kemudian karena terpaan angin, air, hujan, dan sebagainya. Kemudian ada bagian yang mengeras dan itu seperti tergantung. Pada zaman keemasan eksplorasi emas di Colorado, batu ini atau area ini keseluruhan sempat menjadi milik pribadi dan dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menarik keuntungan dari pengunjung atau warga lokal yang ingin berfoto di batu yang menggantung ini. Tahun 1932, pemerintah kota membeli lahan ini dan dibuka untuk umum. Secara geologis, batuan di sini terbentuk 60 juta tahun lalu. Di lokasi ada juga tempat istirahat yang menjual makanan dan cenderamata. Ada juga museum yang dibuka untuk umum dan gratis. Pengunjung bisa mempelajari sejarah kawasan sekaligus mempelajari habitat dan kandungan mineral di Manitou, The Garden of Gods. Dari Colorado, Alamurhanan dan Supriyono VOA.